Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Itu udah ini gak sih maksudnya kayak ditambah dengan olahraga atau mungkin atlet-atlet gitu gimana sih, hitung-hitungannya apakah beda lagi? Ya tepat sekali, jadi memang kalau untuk orang yang aktivitasnya sangat aktif, ataupun orang yang senang olahraga, itu jadi pembakaran kalorinya dia lebih cepat ya Pak Chris, betul sekali. Tapi kayaknya mungkin lebih aman untuk dikonsultasikan tadi ya ke spesialis gizi atau ya ngobrol-ngobrol santai lah gitu ya, kebutuhannya seperti apa gitu ya. Wow, nah jadi apa namanya, kita penting gak sih sebenarnya sepenting apa sih nutrisi itu untuk tadi melengkapi gitu kan, untuk kita orang yang memang yang common, yang umum, yang sehat gitu, seperti apa sih kalau kata Pak Ari? Sangat penting ya menurut saya, kenapa ya memang pada masyarakat awam mereka masih pada belum menyadari gitu pentingnya nutrisi, sebenarnya gak memakai nutrisi tambahan pun gak apa-apa. Yang penting si masyarakat awam itu atau orang itu makannya proteinnya cukup, kemudian karbonnya sesuai, tidak berlebihan, lemaknya juga cukup gitu. Kalau itu bisa menjamin udah cukup semua ya sudah oke gitu ya jadinya ya. Oh iya juga, bener-bener, tadi kan takutnya tadi ya ada salah satu yang memang timpang gitu, jadi ini nutrisi ini sebagai pelengkap gitu ya. Kan kalau yang timpang nanti bisa jadi efeknya gemung, obesitas, diabetes, asam urat bisa juga. Jadi dari asupannya mungkin ada yang keliru begitu ya. Oke lanjut lagi untuk produk-produk khususnya, ini ada yang medical nutrients ya Pak Ari ya. Nah ini katanya punya produk ini adalah tinggi protein lainnya. Nah mungkin bisa dijelaskan ya Pak Ari. Jadi tadi di samping produk peptisol yang tinggi protein, dia proteinnya sebanyak 14 gram ya. Jadi dalam 14 gram itu kalau kita mau perumpamaan kan kayak 2 butir telur. Karena per satu telurnya itu 6-7 gram proteinnya. Jadi si peptisol ini kan protein sendiri seperti yang kita ketahui sebagai jad pembangun bisa untuk mempercepat penyembuhan. Di samping produk peptisol ini kami punya 2 varian lain yang memang tergolong masih baru. Mungkin baru-baru 2 tahun kebelakang ini yakni pertama peptibrain. Peptibrain sama diambil dari kata namanya brain, otak. Dia adalah nutrisi spesifik untuk neurologis atau kesehatan seraf dan otak. Mungkin banyak juga yang sudah pernah mendengar ya tentang ini yang juga butuh untuk tinggi protein begitu ya. Iya, jadi si peptibrain ini memiliki nutrisi spesifik neurologis, CPU. Nah si CPU itu kolin pospat dilerserin dan uridin monopospat ini sangat baik untuk memperbaiki sel sarap otak. Kemudian untuk meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan fungsi kognitif ataupun motorik. Jadi buat pasien-pasien yang stroke, pasien yang pikun. Demensia betul sekali Pak Gris. Betul untuk lansia cocok sekali ya Pak Ari ya. Iya, tepat sekali. Untuk kebutuhan sarapnya. Iya betul, kan banyak lansia nih yang sudah pikun, alzheimer gitu kan, sering ngigau. Nah sangat cocok sekali diberikan peptibrain. Oke, karena ini memang untuk menjaga kesehatan syaraf. Jadi bisa dipakai untuk menjaga juga ya selain tadi untuk terhindar dari yang pikun-pikun. Atau kalau misalkan lagi dalam perawatan terutama pasien-pasien yang kena stroke ya. Iya betul. Sama satu lagi Bu, kami punya satu produk lagi namanya peptimun. Peptimun ini adalah nutrisi spesifik untuk sistem imun. Nah, itu sangat cocok banget nih di masa pandemi COVID seperti ini. Sekarang semuanya nyari-nya yang begitu-begitu ya. Ngedenger dikit aja ini bisa memperkuat imunitas dibeli langsung. Langsung disetok. Nah ini, peptimun ini seperti apa nih untuk cara kerjanya Pak Ari? Peptimun sendiri sama prinsipnya. Dia proteinnya tinggi, paling tinggi di antara varian yang sebelumnya. Yakni sebesar 15 gram. Nah, di samping itu nutrisi untuk imunitasnya dia memiliki vitamin C dan juga vitamin A. Kemudian dilengkapi dengan glutamin. Tiga komponen tersebut adalah komponen yang baik untuk meningkatkan imunitas atau imunomodulator. Begitu Bu. Oke, paling tinggi berarti. Berarti lebih tinggi dari tadi yang peptibrain juga ya. Yes, soal sama peptibrain. Oke, tadi ini juga tinggi akan vitamin C dan vitamin A. Nah, nanti udah yang penasaran-penasaran carinya di mana, nanti Pak Kris yang akan menjelaskan ya. Bisa didapatkannya di mana. Sabar gitu. Kita mau bedah dulu tentang produk-produknya nih. Terutama tadi, kurang lebih ada berapa sih 9 produk ya Pak Arya? Betul sekali ada 9 produk. Nah, jadi yang selanjutnya nih untuk medical nutrients ini katanya juga punya produk untuk pasien-pasien yang mungkin ada gangguan ginjal gitu ya. Bawaan kelainan ginjal atau seperti apa. Ini katanya ada juga ya Pak Arya? Betul sekali, Mbak. Jadi kami juga memang memiliki nutrisi yang lengkap, spesifik semua. Salah satunya tadi untuk nutrisi dengan gangguan fungsi ginjal. Di mana nutrisi gangguan fungsi ginjal sendiri, kita ada dua varian. Pertama, nefrisol dan nefrisol D. Perbedaannya apa sih gitu kan? Dan nefrisol sendiri untuk pasien-pasien yang memang hanya gangguan ginjal, tapi dia belum sampai ke gagal ginjal. Iya, cuci darah. Belum cuci darah. Betul. Cuma sudah ada indikasi gangguan ginjal ya. Gangguannya ya, oke. Biasanya sih indikasi gangguan ginjal sudah bisa diketahuin ketika konsultasi sama dokter ya, penyakit dalam. Ataupun kalau misalnya memang pasiennya lebih kritis, mereka sudah ngerti dari lihat tingkat kreatininnya. Ketika kreatininnya sudah di atas normal, artinya ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Di situlah maka nefrisol sangat baik dikonsumsi untuk pasien ginjal. Kenapa? Karena si nefrisol sendiri, dia proteinnya itu rendah. Proteinnya rendah sehingga tidak memperberat fungsi ginjal. Kemudian kandungan vitamin dan mineralnya sudah disesuaikan untuk penderita pasien ginjal gitu. Jadi sangat cocok sekali. Karena memang harus hati-hati juga ya, apalagi untuk yang pasien ginjal, iya kan. Tapi ini justru ada nutrisi khusus ya, untuk yang menderita gangguan. Tapi kalau misalkan tadi memang sudah tahapnya lumayan gawat juga gitu ya, sampai ke cuci daerah seperti itu, juga tetap masih oke untuk mengkonsumsi ini. Nah untuk yang pasien dengan yang sudah gagal ginjal atau yang sudah dialisis, cuci darah, kita punya varian khusus. Namanya nefrisol D. Oh jadi ada stage-stage-nya memang. Nah seperti apa lagi tuh variannya? Karena memang kebutuhan proteinnya berbeda. Jadi kalau yang baru gagal ginjal, proteinnya harus sedikit. Betul ya. Menariknya. Kalau yang sudah cuci darah, proteinnya harus tinggi dan kaya akan protein esensial gitu. Jadi kenapa harus tinggi protein? Karena pasien ketika cuci darah, mereka pasti terbuang proteinnya. Begitu. Oh itu yang terjadi saat cuci darah, makanya harus digantung. Diberikan nutrisi tambahan itu ya. Tepat sekali Pak. Yang lebih mudah dicerna oleh ginjal sendiri tadi ya. Tidak memperberat. Nah itu yang unik dan kayaknya mesti hati-hati juga. Apalagi tadi kalau misalkan ada pasien dengan indikasinya ke sana begitu ya. Nah ini lengkap banget. Ada nutrisi seimbang. Tadi ada Entra-Kit, Entramix dan juga Peptisol. Juga ada nutrisi-nutrisi lain yang memang dibutuhkan sampai ke imunitas tubuh. Nah ini sekarang mungkin pindah ke Pak Kris nih. Untuk tadi produk-produknya secara lengkap gitu. Apakah di kota Bandung ini ada disediakan? Atau harus PO dulu lama gitu ke luar negeri? Sekarang kan musim ya, open PO, open PO gitu. Nah gimana nih Pak Kris? Untuk Sobat Maestro ada kabar baik nih. Di samping tadi kan produknya sangat lengkap. Kebutuhannya juga disesuaikan dengan Sobat Maestro. Seperti apa kebutuhannya. Nah yang lebih mudah lagi, produk-produk semua ini bisa dengan mudah didapatkan di CBR Retail. Oke. Di seluruh cabang CBR Retail. Sudah lengkap ya. Ini tadi produknya banyak banget loh Pak Kris. Dijamin ada. Iya. Dijamin ada. Banyak banget loh soalnya ini tadi. Ada semuanya jadinya ya. Jadi yang tadi sudah Pak Ari jelaskan. Mungkin ada yang kurang satu ya tadi ya. Yang untuk khusus nutrisi spesifik ya. Ya satu lagi deh mungkin. Dari ginjal tadi sempat bahas liver juga. Di hati juga ada nutrisinya? Ada betul. Jadi memang yang spesifik semua kita punya. Satu lagi nih buat yang sakit hati nih. Tapi sakit hatinya bukan gara-gara pacar ya. Bukan yang psikis ya organ. Yes. Tapi dari liver sendiri. Hati. Kita punya juga variannya khusus nutrisi spesifiknya. Yakni hepatosol dan hepatosol lola. Apa tuh yang membedakan? Yang membedakan sebenarnya adalah dari tingkat keparahan penyakit hatinya. Jadi kalau yang hepatosol itu hanya untuk gangguan fungsi hati. Kalau hepatosol lola yang sudah berat. Yang sudah berat itu misal masuk dalam encelepalopatik hepatikum. Artinya si pasiennya sudah sampai koma. Karena gangguan dari hatinya sendiri. Karena ketika hati kita terganggu. Racun semua ke seluruh tubuh. Iya menyebar ya jadinya ke seluruh tubuh ya. Jadi dibutuhkan hepatosol lola. Jadi ini ada stage-stage nya juga seperti yang ginjal tadi ya. Kalau yang hepatosol biasa sih biasanya lebih ringan. Misal pasien hepatitis, pasien fatty liver, pasien cirrhosis pun masih bisa. Oh cirrhosis justru masih masuknya ini ya. Yes betul. Saya kira tadi cirrhosis justru di hepatosol lola. Sebenarnya kalau mau dikasih hepatosol lola. Walaupun hepatitis gak masalah sih. Cuman ya itu sedikit lebih premium. Tapi kalau mau lebih bagus ya gak masalah. Langsung aja ya. Oke jadi tadi itu dia satu nutrisi terakhir ya. Yang memang untuk organ hati juga ada nih. Hepatosol dan hepatosol lola. Nah jadi ini untuk produk-produknya tadi mungkin bisa dijelaskan juga. Di CBR retail tuh disediakannya seperti apa nih Pak Kris? Jadi semuanya lengkap. Tersedia di CBR retail. Di semua cabang CBR retail. Di Bandung kebetulan ada 12 ya. Ada 10 ada 10. Ada 10. Di Lokota ada 2. Jadi bisa sobat menstru kalau misalkan membutuhkan semua produk-produk yang tadi sudah dijelaskan Pak Ari ya. Nah silahkan datang ke CBR retail. Nanti mau bertanya juga boleh. Nanti semuanya tersedia di CBR retail. Oke ya. Jadi semuanya ada ready stock ya. Ready stock ya. Ready stock ya jadinya. Tinggal mungkin bisa di search aja CBR retail mana yang terdekat dari lokasi Anda nih Sobat Maestro. Karena tadi banyak banget. 10 di Bandung ya Pak Kris ya. Ada 10 di Bandung dan 12 di Jawa Barat. Dua di luar kota di Cirebon dan Tasik Malaya. Nah satu di Cirebon, satu di Tasik Malaya. Tapi di Bandung sendiri ada 10 nih. Jadi Anda bisa langsung datang aja ke CBR retail terdekat dari lokasi Anda. Dan bisa menemukan semua produk yang tadi sudah dibahas oleh Pak Ari. Pak Ari tadi katanya kan ada testimoni juga ya. Tapi kalau nggak bisa di share mungkin bisa diceritain aja deh. Sebenarnya mungkin dari pasien yang memang sudah. Atau bisa di share juga. Nama saya Ibu Soehartati. Umur 65 tahun. Saya di Bumis gagal ginjal pada tahun 2004. Tapi masih kreatininya masih 4. Jadi belum perlu cuci. Pas tahun 2007 saya harus cuci darah. Rasanya pokoknya marah. Kenapa aku harus cuci darah? Marah, sedih, jengkel pada diri sendiri. Tapi nggak bisa marah sama siapa-siapa. Nah, sejak itu lah aku minum Nepri Soehartati sampai sekarang. Jadi saya merasakan, sangat merasakan manfaatnya. Dan saya sangat merasa dibantu oleh Nepri Soehartati. Saya masih bisa bekerja 9 tahun. Sejak di Bumis gagal ginjal. Jadi saya merasa gagal ginjal tidak berarti gagal hidup. Nepri Soehartati memang hebat. Itu tadi Ibu yang sudah... Ibu Soehartati tadi ya. Ibu Soehartati yang memang sudah ada kelainan ginjal. Harus cuci darah. Nggak terima juga. Tapi ternyata bisa membaik. Dengan konsumsi. Jadi memang banyak orang kan kalau udah gagal ginjal, aduh udah gitu. Udah kena mental ya sebenarnya ya. Udah ngedrop, udah kayaknya masa depan nggak ada gitu kan. Seperti itu. Jadi ternyata tadi bener loh. Saya suka statementnya tadi. Kata beliau gagal ginjal bukan gagal hidup. Masih bisa ya untuk bisa terus berlangsung. Kehidupan, produktif ya. Oke jadi itu perbincangan kita bersama dengan Pak Ari. Juga dari CBR Retail. Ada Pak Chris juga yang udah kasih tau ke kita. Kalau butuh produk-produknya itu semuanya ada di cabang CBR yang sudah banyak sekali. Ada di Bandung dan juga ada di Cirebon dan di Tasik Malaya. Jadi silahkan untuk Anda semuanya bisa langsung. Jadi kalau misalkan mau butuh produk-produknya ini lebih baik konsultasi kemana dulu sih Pak Ari. Apakah di CBR-nya bisa langsung ngobrol-ngobrol? Atau harus ngobrol dulu sama ahli gizi atau ke dokter atau seperti apa? Sebenarnya untuk produk-produknya sendiri adalah kategorinya makanan ibu ya. Jadi bisa langsung dibeli di CBR terdekat. Namun kalau misalnya nanti mau berkonsultasi nanti bisa dibantu oleh tim dari CBR. Ataupun ada tim saya yang di sana mobile ke beberapa CBR. Yang standby juga jadi CBR ya oke. Kalau misalnya nanti butuh informasi lebih lanjut, mau buy WhatsApp dengan saya juga nggak masalah gitu. Oh boleh juga ya langsung ngobrol. Ya siapa tau kan ada yang alergi apa begitu-begitu ya dari kandungan-kandungan yang ada di nutrisinya itu. Jadi bisa ngobrol-ngobrol dulu. Nggak usah langsung beli-beli-beli gitu ya. Nanti bisa konsultasi dulu. Di CBR-nya juga ada standby ya? Bisa juga. Wow. Jadi ada teman-teman juga di CBR yang akan membantu nanti ya terkait dengan informasi-informasi medical nutrients dan juga apapun mungkin yang memang Anda butuhkan di CBR retail. Karena ada apa aja sih kalau di CBR retail mungkin boleh diinformasikan selain ada produk-produk ini Pak Chris? Jadi selain dari produk medical nutrients ini memang CBR adalah fokus utamanya menjual alat-alat kesehatan ya. Dan ini kita memang baru bekerjasama dengan Caldo Pharma ya untuk kami juga membantu menyediakan kebutuhan gizi yang seimbang untuk Sobat Maestro semuanya. Jadi dengan harapan Sobat Maestro datang ke CBR retail sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Dari gizi, alat kesehatan ya betul. Oke ya jadi untuk jam operasionalnya seperti apa? Jadi untuk CBR retail, untuk semua cabang CBR retail memang buka dari hari kerja, Senin sampai Sabtu, dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian untuk hari minggu maupun hari libur itu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah jadi memang bukanya setiap hari, cuma tadi kalau untuk weekend ya terutama hari minggu ataupun hari libur, tanggal merah itu di jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi Anda silahkan mungkin bisa search aja nih untuk alamat-alamat terdekat dari CBR retail dan Anda bisa ke sana untuk bisa memenuhi tadi segala kebutuhan ya, alat-alat kesehatan ataupun nutrisi-nutrisi. Anda bisa langsung datang ke sana dan di sana juga akan ada konsultannya juga ya untuk bisa ngobrol-ngobrol juga. Atau mungkin misalkan Sobat Maestro mau tanya-tanya bisa menghubungi WhatsApp CBR juga. Oh boleh-boleh mungkin diinformasikan sekalian nih Pak. Seinformasikan ya WhatsApp CBR di nomor 081-224-621-173. Oke, ini seperti customer care-nya ya? Iya, jadi untuk semua Sobat Maestro yang mau bertanya seputar misalkan yang tadi dijelaskan hari ini, medical nutrients maupun juga alat-alat kesehatan lainnya, silahkan menghubungi WhatsApp kami di nomor 081-224-621-173. Yes, nah itu dia. Jadi tadi untuk tanya semua produk-produknya, tadi mungkin ada yang terlewat juga atau enggak pengen cari alat-alat kesehatan, itu boleh banget untuk ke CBR Retail, boleh nggak bisa sekarang, kejauhan gitu ya, boleh juga melalui customer care-nya di 081-224-621-173. Sekali lagi customer care dari CBR Retail itu di 081-224-621-173. Dan di akhir perbincangan kita, mungkin sebagai penutup nih dari Pak Ari dulu deh yang ingin disampaikan nih, dari KALB untuk semua Sobat Maestro yang bergabung bersama dengan kita. Ya, selamat sore Sobat Maestro. Kami dari KALB memiliki 9 varian produk sekilas aja, yakni Peptibre, Nutrisi Kesehatan Siara, Peptimun, Nutrisi Sistem Imun, kemudian Peptisol, tinggi protein, pasca penyembuhan, Entrakit untuk anak, Entramik untuk dewasa. Next, untuk yang spesifiknya, kami punya Hepatosol buat yang sakit hati nih, kemudian Nefri Sol buat yang gangguan ginjal, dan terakhir Nefri Sol D yang udah cuci darah. Kemudian produk-produk kami juga sudah bebas dari gluten, dan bebas juga dari laktos, sehingga tidak akan menyebabkan diare maupun alergi. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ari untuk informasinya. Jadi mungkin sebagai penutup nih dari Pak Kris, dari CBR Retail. Jadi untuk Sobat Maestro, tetap menjaga kesehatannya di tengah masa pandemi COVID ini ya. Saya harap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, sehingga kita semua dan sekeluarga bisa terus sehat, dan tentu saja CBR Retail juga mau terus membantu ya, membantu kebutuhan kesehatan Sobat-sobat Maestro semua di rumah. Seperti itu. Oke, Pak Kris, Pak Ari terima kasih banyak informasinya luar biasa sekali sehari-hari ini ya. Kita sudah banyak dibekali dengan tadi nutrisi-nutrisi, nutrisi bukan susu, tuh kan saya juga baru tahu deh hari ini. Itu bukan susu, jadi bukan kayak pengganti susu, enggak beda ya. Itu justru tambah melengkapi lagi kesehatan kita ya. Oke, jadi sekali lagi untuk Anda yang membutuhkan informasi-informasi lebih lengkap mengenai produk-produk yang tadi kita sudah bahas di 25 menit kebelakang, Anda bisa menghubungi Customer Care dari CBR Retail di 081-224-621-173. 081-224-621-173. Dan kita masih bersama dengan Anda, pujian-pujian masih akan kami hadirkan. Jadi tetap bersama dengan kami, bersama saya Mary Uli, ada Franciscus, di program Maestro Sweet Life Sore. Terima kasih telah menonton!